Blockchain, teknologi yang jadi tulang punggungnya cryptocurrency. Jadi ngomongin cryptocurrency itu nggak bakal lepas dari ngomongin teknologi blockchain. Makanya, blockchain adalah salah satu hal penting yang perlu dipahamin dalam dunia kripto. Jadi, apa itu teknologi blockchain? Hai, gue Dila. Dalam waktu 6 menit ke depan, gue akan bantu kalian untuk lebih paham apa itu blockchain. Oh iya, sebelum kita mulai, gue mau kasih tau dulu nih kalau kita juga punya video penjelasan tentang apa itu cryptocurrency. Jadi, kalau misalkan kalian belum tau apa itu cryptocurrency, kalian bisa nonton dulu videonya. Kalau udah nonton, kita bisa langsung mulai penjelasan singkat tentang teknologi blockchain. Teknologi blockchain adalah suatu hal yang nggak bisa dihindari kalau udah ngomongin cryptocurrency. Eh, tapi perlu diketahui juga kalau blockchain ini tuh nggak cuma bisa digunain untuk dunia kripto aja. Soalnya, teknologi ini tuh sebenernya udah ada lama banget sejak tahun 1991. Teknologi blockchain bisa digunakan di berbagai sektor. Nggak cuma di sektor keuangan aja, tapi juga bisa di sektor real. Karena sebenernya blockchain adalah tempat penyimpanan data di mana data itu nggak bisa diubah atau diotak-atik. Jadinya bakalan aman dan kekal. Nah, ternyata ada 3 jenis blockchain. Nah, bakal gue jelasin satu-satu. Pertama, blockchain privat. Jadi, ada blockchain privat di mana yang bisa akses datanya tuh cuma satu pihak aja dan dia juga bisa mengendalikan semuanya. Lalu, ada konsorsium yang di mana cuma ada beberapa pihak yang bisa mengendalikannya. Dan yang terakhir, ada blockchain publik yang terbuka untuk semua orang dan juga transparan. Di dunia kripto sendiri, blockchain yang digunakan adalah tipe blockchain yang publik. Makanya, orang tuh selalu bilang kalau cryptocurrency itu transparan. Tapi sebenernya cryptocurrency tuh setransparan apa sih? Apakah transaksi kita bisa jadi dilihat semua orang? Nah, nanti kita perdalam ya. Kalau ngomongin blockchain dalam konteks kripto, sebenernya simpel. Karena intinya, blockchain itu adalah sebuah tempat bergeraknya dan tercatatnya semua transaksi kripto. Pencatatan transaksi tersebut nantinya akan membentuk blok-blok atau balok-balok yang nantinya tuh terhubung satu sama lain dengan yang namanya chain dan membentuk jaringan. Makanya namanya blockchain. Blockchain ini digerakkan oleh validator, yang biasanya dikenal sebagai penambang atau miner. Penambang ini adalah orang-orang yang memastikan kalau transaksi yang terjadi itu udah valid dan layak dicatat dalam sebuah blok. Nah, mereka yaitu penambang yang udah melakukan validasi, bakal mendapatkan reward atau imbalan yang berupa cryptocurrency. Jadi nih, kalau misalkan ada yang request untuk melakukan suatu transaksi, lalu sudah disetujui dan dianggap valid, maka nantinya transaksi itu bisa langsung otomatis terjadi. Diingat-ingat ya istilah penambang ini atau miner ini, soalnya nanti bakal muncul lagi. Biar nggak bingung untuk memahamin soal blockchain, gue mau cerita sedikit nih. Kalian tahu kan notaris? Nah, fungsi dari notaris itu kan untuk memastikan sebuah transaksi itu valid dan juga legit atau resmi gitu. Let's say ada namanya Bambang dan Mali. Nah, mereka tuh lagi pengen transaksi jual-beli tanah. Ada si Bambang yang jualan tanah, dan ada si Mali yang mau beli tanahnya. Nah, dalam transaksi jual-beli itu, mereka tuh pake notaris, biar transaksinya legal dan juga valid. Jadi, kalau tanah itu kan prosesnya rumit ya. Kalau misalkan cuma transaksi antara Bambang sama Mali doang, yang sepakat, tanpa validasi dari notaris, atau pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, maka transaksi itu tuh di mata negara belum valid atau belum terjadi. Nah, setelah divalidasi oleh notaris, nanti Bambang sama si Mali itu bisa dapet yang namanya AJB, atau akta jual-beli. Tapi, ternyata prosesnya belum sampai sini doang. Masih ada proses lainnya. Jadi, dari punya AJB ini, mereka harus pindah lagi untuk urus sertifikat hak milik atau SHM, yang bisa didapatkan dengan mengurus AJB tersebut, dengan membayar pajak, dan yang lain-lainnya. Ini proses yang cukup rumit dan panjang banget. Baru deh, setelah dapet SHM, fix pindah nama ke pemilikan. Tadinya namanya punya Bambang, sekarang jadi punya Mali dan terdaftar di negara. Pusing nggak? Pusing kan? Nah, makanya sekarang semuanya tuh mau dibikin jadi lebih simple dengan teknologi blockchain. Oke, kita coba solusikan keribetan tersebut tuh dengan blockchain. Dan kita ganti analoginya dari yang tadinya jual-beli tanah, jadi jual-beli kripto. Misalnya nih, si Bambang pengen jualan Bitcoin ke si Mali, yang pengen beli Bitcoin-nya. Nah, transaksi itu tuh bisa jadi lebih gampang. Pertama, mereka menggunakan bursa atau aplikasi buat transaksi jual-beli. Si Bambang ini request buat ngejual, dan si Mali nge-request buat beli. Nanti, permintaan atau request transaksinya itu bakal langsung masuk ke dalam blockchain. Dalam blockchain, request transaksi Bambang dan Mali itu langsung dilihat sama validator atau miner yang tadi udah gue jelasin. Kalau udah valid, nanti otomatis transaksinya akan tereksekusi. Mali dapet Bitcoin-nya, dan Bambang dapet duitnya atau token lain yang digunakan oleh Mali buat beli Bitcoin. Kalau dijual-beli tanah tadi, itu kan ada pihak-pihak lain. Kayak ada pihak pajak, pihak pencatat, dan lainnya yang harus disamperin, dan diurus, dan dibayar. Karena banyak banget lah pihak-pihak perantaranya yang harus dilewatin. Intinya ribet. Nah, di cryptocurrency ini sebenarnya juga ada pihak lainnya atau pihak perantaranya. Biasanya si bursa ini nih, yang akan ngasih jasa otomatis, dan dia akan dapetinnya. Tapi, si Mali dan si Bambang nggak perlu urus pribadi ke sana kemari karena semuanya tuh udah otomatis dari blockchain. Jadinya, bursa atau aplikasi yang mereka gunakan tuh langsung dapet fee-nya yang udah connect dari sisi otomatis tadi. Ini penting terutama kalau mereka pake DEX atau bursa yang terdesentralisasi, yang bener-bener nggak ada perantaranya. Kalau di contoh transaksi tanah yang tadi, pas si Mali udah dapet SHM-nya, dia harus daftarin lagi kan, biar tercatat sama negara dan semua orang tahu kalau tanah itu tuh udah punya Mali sekarang. Nah, kalau transaksi di blockchain, udah nggak perlu lagi kayak gitu. Karena semuanya udah otomatis dan langsung tercatat tanpa si Mali harus lapor secara manual bahwa dia udah punya bitcoin yang dia beli dari Bambang. Jadi kayak gitu sebenarnya. Simbel kan blockchain toh? Semoga bisa membantu mulai paham ya. Nih, salam. Nah, itu dia penjelasan singkat dari gue soal apa itu blockchain dan sifatnya dia yang sebagai pencatat abadi transaksi. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mulai paham ya. Tapi ada satu fungsi lain nih dari blockchain yang bukan cuma pencatatan doang. Tapi ada yang namanya smart contracts. Tapi kalau misalkan dibahas di video ini, itu bakal lebih ribet lagi. Jadi akan gue bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau bermanfaat. Dan juga subscribe serta pasang bell notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan lanjutan dari video ini. Koinvestasi aset masa kini kayak masa depan. Nah, dalam transaksi jual. Nah, mulu gue. Oh, Bama udah pernah kesini belum sih?